Amalan apa yang kalau diamalkan membuat supaya tidak takut menikah? Aku cerita sikit takut ini. Biasanya orang tanya amalan supaya cepat nikah apa. Ini malah minta amalan supaya gak takut menikah, sempok-mpok denik wopo. Ya, berarti bukan jangan takut menikah. Doa, bid, amalan apa yang membuat saya dapat suami yang soleh. Jadi gini. Terima kasih telah menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab insyaallah. Semoga bisa menyelesaikan permasalahan yang ditulis oleh penanya. Yang pertama, boleh gak mendirikan sholat tahajud saat tertidur dalam posisi duduk atau bukan berpahari. Sholat itu bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri kalau sholat wajib. Ada pun kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri. Boleh kita sholat sunnah sambil duduk, cuma pahalanya separuh. Kalau berbalik, berberbaring, seperempah. Itu ada di zikih seperti itu. Makanya bagi kita yang mampu, jangan sholat duduk kecuali capek dan lain-lain. Kalau sholat tahajud itu kan sunnah, boleh gak? Kalau apabila melakukannya duduk, boleh. Boleh. Berbaring, boleh. Cuma saya bingung sama yang tanya. Kalau habis bangun tidur terus tahajud, ku wudu, eh kapan? Mungkin kalau sudah wudu, maksudnya monggo. Gak apa-apa sholat sunnah itu duduk dan berbaring itu monggo. Cuma deh tadi pahalanya gak sebesar orang yang. Sholat sunnah ini manfaatnya banyak. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menambal sholat-sholat wajib yang kurang. Makanya kita itu perbanyak sholat sunnah untuk menambal kekurangan sholat-sholat wajib kita. Kalau apabila sholat wajibnya yang hilang, ya jangan sholat sunnah. Kotok sholat wajib. Jadi kalau kita masih punya hutang sholat wajib ini dan itu, maka kita diwajibkan bayar. Bahkan ada ulama yang mengatakan gak boleh sholat sunnah orang yang punya hutang sholat wajib. Kalau sholatnya banyak yang ketinggalan sampai lupa, maka kata ulama, ya gantinya sholat sunnah adalah mengkotok sholat-sholat wajib. Tadi itu lebih apa? Itu pertanyaan yang tadi pertama. Yang kedua, Habib ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti surat alikhlas. Namanya alikhlas tapi gak ada bacaan alikh. Ikhlas itu dalam bahasa Arab adalah mengosongkan niat dalam beribadah kepada selain Allah. Aku ikhlas. Murni. Ikhlas itu artinya murni. Kholis aslinya. Kholis. Kholis itu murni. Amalan yang kholis, amalan yang murni. Gak ada niat kepada selain Allah. Orang-orang dulu itu ikhlas. Amalannya untuk Allah tapi masih nangis. Takut gak diterima. Nah kita ini Masya Allah. Amalannya kecampur-campur. Kadang juga gak ada amalannya. Tapi kadang masih merasa kita beramal. Makanya tidak diperkenankan kita mengumumkan amal ibadah. Jadi kalau kita sholat malam gak usah di foto gak habis status juga usah. Saya kasih tau ya. Kenapa sholat malam pahalanya lebih besar dari sholat duha. Karena sholat malam itu gak ada yang tau. Kalau sampai buat status itu pengumuman. Hilang gak baik anjaran ni. Gak perlu tau. Ya kalau perlu ini bawa. Setiap amalan yang dibawa sampai mati. Gak ada orang yang tau. Itu jadi bekal untuk nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang cari amalan ikhlas itu sulit. Apalagi kalau deket-deket bil pres, bil kada. Ini bis. Oleh amalan sing ikhlas itu jarang. Saya pernah diundang ke Sulawesi dikendari. Ada yang dari gendari gak disini. Gendari di Sulawesi saya diundang. Yang waktu itu yang mengundang gubernurnya. Begitu nyampe disana saya mampir mesjid. Di perjalanan. Mesjid ini kok. Mesjidnya bagus tapi gak ada karpetnya. Tapi ada bekas karpet. Ada bekas film dulu. Saya tanya. Lupa ini kok. Mesjid bagus gak ada karpetnya. Terus ada bekas kenapa. Ini kemarin ada karpetnya dibantu sama calon gubernur. Tapi begitu gagal gak jadi naik. Ditarik kembali. Bayangin. Mesjid. Kebantuan mesjid dicabut kembali. Sehingga jelas amalan gak ikhlas. Amalannya hanya untuk mendapat kedudukan pujian di sisi Allah SWT. Sekarang seperti yang lagi rame-ramenya. Kalau ibadah apapun diviralkan. Bikin itu. Kalau memang dia niatnya itu untuk buat orang. Supaya ikut melakukan setekah seperti dia. Niatnya seperti itu. B. Mungkin itu adalah motivasi buat yang lain. Tapi kalau niatnya itu gak ada seperti itu. Hanya untuk cari kedudukan. Itu gak ikhlas. Orang yang gak ikhlas itu kesian. Sudah uangnya hilang. Gak dapat apa-apa. Kecuali dapat ujian dari Allah. Nah yang seperti ini ada orang gak ikhlas. Ini ada contohnya dalam suatu hadis. Ada tiga orang. Tiga orang ini. Lagi dihisap sama Allah. Yang pertama orang kaya. Kemudian ditanya. Kau sedekah untuk apa? Jawabannya. Saya mencari ribomu ya Allah. Jawabannya Allah Ta'ala. Bohong. Kamu supaya dipanggil orang. Sebagai. Seorang yang dermawan. Lomah. Terus akhirnya. Katanya Allah. Lempar semua amalannya di wajahnya. Dan lempar orang itu ke teraka. Ini sugi-sugi yang amal-amal seperti itu. Yang kedua. Kiai-kiai habaib. Tahu. Dakwah sana. Dakwah sini. Cari apa? Cari ribomu. Goro. Kan boleh aplop. Boleh ribomu. Rimpomu. Dan masukkan dia ke neraka. Yang ketika orang yang jihad visabilillah. Orang jihad ini. Berangkat jihad. Ditanya. Apa niatmu? E'la kalimatillah. Membela agama Allah. Bohong. Kau mau dipanggil. Kamu adalah pendekar. Kau adalah kesantria. Kau syujah pemberani. Hanya cari pujian orang. Dari tiga-tiganya ini semuanya. Hanya untuk dipanggil ga'i. Hanya dipanggil dermawan. Dipanggil pemberani. Amalannya. Tidak ada yang karena Allah. Akhirnya dilempar. Dikembalikan. Dan dimasuk ke neraka. Maka itu. Kita kalau gak ikhlas itu mikir gini loh. Kita ini amalan pas-pasan. Lalu gak ikhlas terus dua opo. Kalau orang-orang yang amalannya banyak. Gak ikhlas yang lumayan. Separuh gak ikhlas. Yang separuh bisa masukkan dia ke surga. Nah kalau amal kita ini sudah pas-pasan. Ngepres. Nisi kurang kadang-kadang. Terus gak ikhlas. Yang ada kita rugi. Berupaya untuk tetap ikhlas. Terus ikhlas itu. Ini ada pendapat ulama. Alhamdulillah. Kalau kalian sampaikan. Pasti pernah ya. Amalan gak ikhlas. Pasti pernah. Tapi kita minta sama Allah. Ya Rabb. Amalan saya yang dulu gak ikhlas. Gak ikhlas. Terima ya Allah. Itu nanti dengan kedermawanannya Allah. Akan diterima. Lumayan. Kalau enggak. Ya harus minta amalan. Kalau kalian sampaikan. Jadi minta sama Allah. Amalan yang kurang ikhlas. Diikhlaskan untuk Allah. Tapi juga jangan sampai. Gara-gara takut gak ikhlas. Terus kemudian gak amal. Ini pertanyaan yang empat Alinea. Kalau kirim suratannya aku bertanya. Amalan apa yang kalau di amalkan. Membuat supaya tidak. Takut menikah. Aku cerita sikit. Takut menikah. Biasanya orang tanya amalan. Supaya cepat nikah apa. Ini malah minta amalan. Supaya gak takut menikah. Sempupu. Deni kuopo. Ya berarti. Bukan jangan takut menikah. Doa bid. Amalan apa yang membuat saya dapat suami yang soleh. Jadi gini. Ya memang mungkin seperti itu. Minta sama Allah. Jadi ada doa. Ada kan ada namanya sholat isti. Mesti khoro itu. Adalah minta sama Allah. Apakah dia yang terbaik atau bukan. Kalau dia yang terbaik. Ya Allah mudahkan. Kalau dia bukan yang terbaik. Jauhkan. Itu isti khoro yang kenal. Tama kadang. Kalau orang sudah jatuh cita. Isti khoro itu dirubah. Ya Allah. Kalau dia yang terbaik. Untuk kumudahkan. Kalau dia ya Allah. Bukan yang terbaik. Rubahlah. Supaya jadi yang terbaik. Ya Allah. Ini jenisnya maksud. Isti Allah. Nah itu. Ini loh. Kadang orang perempuan itu. Kalau sudah senang sama laki-laki. Itu terus akhirnya. Dia itu buta. Kalau sudah buta. Kadang sering dibohongi. Sering diakali. Nah. Maka daripada itu. Pasrahkan semua itu sama Allah. Dengan isti khoro. Jadi umpam ada orang datang. Baik atau tidak. Ya kita isti khoro. Yang kedua tanya. Bodil juga harus ditanya. Maknanya apa? Maknanya tanya. Ini laki-laki ini siapa? Mbak hati-hati. Jangan kenalan laki-laki. Dengan media sosial saja. Itu jangan. Harus tahu. Ini orang siapa? Keluarganya siapa? Rasulullah bersabda seperti ini. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Kemudian kata ulama. Begitu juga laki-laki dicintai juga karena empat hal. Pertama. Sampai kalau cari laki-laki. Dia bisa memberi nafkah kamu. Kerja tanggung jawab. Lijamaliha. Yang wajahnya itu menarik untukmu. Dalam kitab Imam Bozali itu disebutkan laki-laki itu disunakan berdandan untuk istri. Istilahnya laki-laki di rumah itu gak boleh bau. Kan sering. Saya lihat di mana namanya media sosial. Itu seakan-akan wanita itu dituntut untuk cantik depan suami. Loh, suami juga dituntut nganteng depan istri. Loh, dikitab ada itu. Aku gak ngawur ini. Di kitab Imam Bozali disebutkan. Bahkan sampai ada ancaman. Bisa perempuan Bani Israel banyak yang selingkuh. Karena apa? Laki-lakinya tidak berhias di hadapan istrinya. Makanya disurnahkan pula laki-laki itu untuk berhias di hadapan suami. Kemudian tidak bisa lakukan. Di depan istri. Di depan istri. Terus kemudian. Begitu pula. Hasab. Nah ini hasab itu. Ini anaknya sopo. Sebagaimana kita gak boleh nikah sama perempuan yang gak tahu asalusulnya. Laki-laki yang gak tahu asalusulnya juga jangan. Dan keluarga gimana? Kita harus tahu. Dan terakhir adalah yang paling penting itu. Fatfar bihaqidin agamanya. Jadi jangan, jangan lihat kalau orang kalau nikah dengan orang yang agamanya kuat. Itu menghargai. Katanya Nabi SAW yang memulihkan perempuan itu mulia. Yang menghindarkan perempuan itu hi. Perempuan itu kata Nabi SAW setahu suku binisya. Saya wanti-wanti kau untuk nikah dengan wanita itu baik-baik. Kalau memang dia gak bisa diajak dalam kebaikan. Kembalikkan ke orang tuanya secara baik-baik. Ada pun mengelanang ngosir. Itu gak beres. Itu gak menghargai. Dia bukan orang yang mulia. Itu minta sama Allah. Agar diberi oleh Allah. Laki-laki yang soleh. Terus kalau lu minta sama Allah itu yang jangan nangguh. Ini. Ya Rabb, kalau nyewet ya Allah. Judul lu sing soleh ya Rabb. Sing alim. Sing surwuki. Sing dawadang. Lu minta sama Allah seperti itu. Kalau gak dapat 100 persen, 70 persen, 60 persen. Jangan ya Allah semuanya. Gapati nganteng, gak apa-apa ya Allah. Gapati surgi, gak apa-apa. Gapati soleh, mabuk-mabuk niti, gak apa-apa ya Allah. Ini salah ini. Saya pernah ada, saya ini pernah dengar satu perempuan. Satu seorang perempuan ini nikah. Di Multazam waktu umroh minta sama Allah. Ya Rabb, saya minta suami yang ganten, ganten, alim, anak ewang soleh. Ganten, alim, anak ewang soleh. Rezek ini, oke. Enak kan? Dia minta sama Allah. Cuman, permintaannya kurang lengkap. Akhirnya waktu dia pulang, Alhamdulillah, dia dikabulkan oleh Allah. Suaminya itu, Haneng, soleh, anaknya orang alim, suge. Cuman jadi buju, sih, kebapati. Ya sebab doanya dia kan tadi ngomong gitu. Dia gak ngomong. Saya satu-satunya. Ya Allah, gak ngomong dia. Mau tanya, lebih baik utama mana mengikuti suriah nabi yang masih suka dengan kesenangan, menemani beliau jalan-jalan, atau menghadiri majelis ta'lim, ya hadiri majelis ta'lim lah. Majelis, ini, jalan-jalan sama suriah nabi, sama ke majelisnya nabi. Ya Rabb, milih majelisnya nabi lah. Ya. Majelisnya ini kan kayak sekarang ini, majelis-majelisnya nabi Muhammad. Nah, kalau kita ada majelis ilmu, itu udah hulukan. Kecuali, kalau ada orang yang membutuhkan untuk pertolongan kita, sekali-sekali monggo. Tapi kalau saya lihat, orang-orang di Hongkong ini waktu libur cuma seminggu sekali. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya itu, sewaktu yang hanya sedikit itu, untuk sebaik-baiknya, yaitu untuk nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu. Maka dari itu, kecuali kalau, ya, enggak, hanya sekali-kali untuk nemenin orang karena butuh bantuan kita, monggo. Tapi kalau untuk menjadi satu rutinitas, enggak ada, yang lebih after dari majelis ilmu. Maksud, majelis ilmu, sebaik majelis jalan-jalan. Kita kok, itu apa? Tetapi ini, durian Nabi. Mas, durian Nabi tetap aja. Ini majelisnya Nabi juga. Gitu lho. Kemudian, ini ada orang yang dalam hatinya selalu saya sudah sedekah, saya sudah ini, saya sudah ini. Gimana hukumnya? Gini lho, orang itu kalau amal ibadah jangan dipandang besar. Kalau dosa, pandang besar. Gitu. Jadi kalau kita itu, amal soleh, amal apa, ya Allah, aku ini kok. Amalanku gak ake, amalanku gak ake. Tapi ketika kita maksiat, sekecil apapun, ya Allah, itu adalah kacamatanya para Nabi dan para salaf soleh. Makanya amalan mereka itu mulia, karena seperti itu. amalan banyak dilihat kecil, dosa dianggap besar. Kayak Abib Abdullah bin Husid bin Tahir yang ngarang kitab Sulamu Taufik. Ada kitab di Pondok-Pondok 6 ini Sulamu Taufik. itu yang ngarang itu hadirin punya wirid untuk sebelum tidur bacaannya. Panjenengan, saya kasih ijazah, mau? Mau. Saya ijazahi doanya beliau, la ilaha illallah 25 ribu kali sebelum tidur, Allah Allah 25 ribu kali, Allah Masa Allah selamat menikmati. 25 ribu kali, ayo ngomongong gobel ku elewan ini. Itu merikul beliau. 25.000 Sampai ngamalkan sekali Sampai ketemu minggu ngardur Itu amalan beliau Seperti itu Tapi dengarkan Amalan yang seperti itu sebelum tidur Itu dia Mengatakan Ini orang yang ahli zikir Seperti itu Makanya Jangan pernah kita membesarkan Amal ibadah kita Tapi besarkanlah Dosa kita Agar kita selalu tawaduk Dengan Allah Tawaduk dengan hamba Allah Tapi saya lihat Sedekahnya orang Hongkong Ini Masa Allah Sampai ini sedekahnya Saya lihat Lumayan banyak Kenapa? Karena dari gaji Dan sedekah itu Prosentasenya lumayan Saya kalau Sedekah Kalau Untuk umpamanya Saya Kayak Diundang bos Batubara Saya diundang bos Batubara Itu pulang Dikasih duit Saya pulang Pernah dikasih duit Tapi tipis Pernah saya dikasih tipis Gelot Tentang aku Bikin imik Tapi Saya Tak kaya Nogujukus Tapi Gepondok Tapi Dibuka Cek Satu juta Tapi tak tarik Tengah Cek Ratus juta Sekarang saya mau tanya Satus juta Saudaku itu Banyak kan? Banyak kan? Setelah Saya tahu Orang tersebut Setiap bulannya Keuntungannya Lebih dari Lima puluh miliar Masa ini Satu juta Kaya mau tanya Sampai Gajinya Empat ribu Ya Lima ribu Tapi Soal ini Sedekah Empat ratus Berarti berapa persen? Sepuluh persen Kan hebat Alhamdulillah Apalagi Ada yang sampai Seribu Waduh Masya Allah Nah ini Kalau mau dibesar Besarkan Ya besar itu Tapi Anggap Ya Allah Yang Orang itu Hadirin yang dimuliakan Kita ini gak tahu Pokoknya Amal kita itu Apa yang kita lakukan Semuanya itu Kita lakukan Karena mungkin Ada satu Di antara amal kita itu Yang menjadi sebab Dikabulkan Semua amal ibadah kita Amin Walaupun Orang itu Jarang ngaji Jarang apa Tapi tahu Subhanallah Dia punya satu Amal soleh Dari amal soleh itu Akhirnya Allah Rubah Gak ada aja dia Menjadi lebih baik Amin Makanya Jangan Jangan meremehkan Amal apapun Tapi jangan Jangan membesar-besarkan Kayak seakan-akan Kita sudah berbuat Banyak Apa hukumnya Memegang Daging babi Yang gak boleh Itu makan Kalau apabila Apabila Daging babi Dinajis Nih Dan bagaimana Cara Mensucikannya Apa Menggunakan Sabun Sabun Toharop Saya gak ngerti Abun Toharop Yang jelas Kalau Apa namanya Anjing dan babi Itu kan harus Tujuh kali Disiram Dan satu Di antaranya Dicampur dengan Tanah Itu aja Dengan tanah Jadi sampai gini Bu Gampang Umpama nih Ini Sampai tahu Apa namanya Tanah Dicampur dengan Air Taruh disini Dimangkok Sampai cuci Yang habis Nyuci babi Tadi kan Kalau bisa kan Nangu babi Kan bisa pakai Kaos tangan Nah Kalau memang Takut Mesti kena Sampai cuci Ini Apa namanya Air itu Sampai Sisi Lurut Papat Timur Satunya Pakai Yang itu Tujuh Selesai Gitu loh Saya gak 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 Kalau kita Bisa Menghindari Alhamdul Kalau kita Gak 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 Kalau pakai Gerudung Pakai Gerudung Atau Kadang Pakai Cadar Atau Apa Dan Lain Lain Kemudian Gak Diritoi Oleh Suami Atau Gak Diritoi Oleh Orang Tua Gini Kalau Gerudung Itu Sepakat Ulama Wajib Kalau Cadar Itu Masih Beda Pendapat Ada Yang Mengatakan Wajib Ada Yang Mengatakan Tidak Wajib Ada Yang Mengatakan Sunnah Yang Jelas Orang Pakai Cadar Itu Gak Ada Salahnya Makanya Ketika Dulu Orang Cadar Di Wai Lopno Akhir Kusti Allah Ngamuk Satunya Cadaran Terpaksa Tidak Cadaran Boleh Melebumol Kayaknya Jadi Wajib Ngamuk Cadar Itu Cadar Akhirnya Cadaran Bisa Jadi Kalau Saya Cadar Itu Beda Pendapat Ada Yang Mewajib Ada Yang Tidak Kalau Yang Cadar Itu Baru Apa Namanya Kalau Mungkin Orang Tuanya Masih Kurang Berkenan Ini Semuanya Mungkin Ya Wis Apa Namanya Gak Cadaran Dulu Sampai Tapi Kalau Kerudung Gak Boleh Ngomong Suaminya Ngomong Kan Nek Rabi Aku Sarat Joko Dungan Gak Rabi Gak Pater Gak Gak Apa Jangan Dari Awal Gak Boleh Karena Ini Kewajiban Tapi Kalau Cadar Masih Tak Apa Gitu Makanya Kalau Saya Tinggin Hadirin Orang Kalau Sudah Yang Namanya Keluar Bapak Sekarang Ini Bapak Seperti Disabda Rasulullah Datang Zaman Bahwa Nanti Orang Masuk Neraka Itu Karena Orang Tuanya Kenapa Orang Tua Itu Orang Tua Zaman Sekarang Anak Celon Cekak Gak Boleh Cadaran Bingung Teroris Tapi Celon Cekak Gak Boleh Zaman Ini Nah Yang Seperti Itu Kadang Terjadi Alah Gulihal Kita Itu Bergerudung Yang Wajib Itu Kita Lakukan Dan Kalau Itu Apabila Orang Gak Rito Tetap Kita Jalani Ada Pun Kalau Cadar Ya Insyaallah Kita Berupaya Kita Berupaya Kalau Yang Masih Mau Pakai Monggo Tapi Kalau Orang Tua Gak Rito Suami Gak Rito Pelan Pelan Aja Karena Dahulukan Yang Wajib Dahulukan Yang Kemudian Hadirin Yang Dimuliakan Allah Ada Hal Yang Lebih Banyak Masalah Kudung Yang Isik Karu Karuan Jadi Mungkin Itu Yang Lebih Didahur Kan Ini Minta Doa Ini Ini Ada Ada Yang Ini Ini Baru Masuk Akal Bisa Saya Saya Seorang Janda Kepingin Untuk Nikah Lagi Tapi Apa Namanya Sampai Sekarang Masih Belum Diberi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Amalannya Amalannya Yang Paling Gampang Saya Berikan Yang Paling Gampang Itu Setiap Api Sholat Baca Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Tujuh Kali Terakhir Wabil Akhir Hasanah Waginah Itu Bulu saya Mohamad Ismail Memberikan Ijazah Insya Allah Diberi oleh Allah Pasangan Yang Soleh 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 Amin Kalau Bim Saya Sampai Umur Tapi Tidak Rabi Rabi Apakah Saya Diakui Sebagai Umat Nabi Muhammad Ya 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 Tetap Kan Memang Jodoh Itu Takdirnya Allah Selama Kita Itu Masih Membuka Peluang Kemudian Kita Doa Sama Allah Kalau Memang Belum Datang Insya Allah Kita Milyakini Akan Datang Tepat Pada Waktunya Hukum Solawatan Tapi Untuk Kepentingan Dunia Contoh Kalau Lihat Sesuatu Disolawatin Seolah Dimiliki Jadi Kau Nang Mau Deraja Salah Satu Salah Satu Amalan Yang Mempermudah Rezeki Ya Solawat Sama Nabi Akan Tetapi Bukan Terus Kepingin Sesuatu Disolawati Kutus Sokoh Ini Leku Enak Jelok Mengayu Ditaran Nunggu Mas Sama Sama Dirabi Sama Solawat Itu Diantaranya Supaya Tidak Kena Mata Jadi Ada Hadirin Ketika Kita Melihat Sesuatu Yang Indah Kita Solawat Insya Allah Aman Dari Ain Ain Itu Apa Ain Itu Ada Satu Hal Yang Bahaya Yaitu Ain 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 Itu Kena Mata Istilahnya Pujian Orang Itu Bahaya Makanya Anak Kecil Apa Itu Kalau Dipuji Nanti Tau-tau Bisa Jatuh Itu Namanya Kena Ain Saya Punya Tetangga Itu Punya Anak Lucu Kena Ain Nangis Satu Hari Satu Malam Sampai Masuk Rumah Sakit Akhirnya Diobati Orang Yang Ngerti Alhamdulillah Hilang Ain Nah Katanya Nabi Kalau Supaya Tidak Kena Ain Baca Masya Allah Tabarok Allah Allah Masya Allah Nah Ini Kalau Kita Lihat Sesuatu Itu Yang Muji Handphone Baru Beli Allah Bih Handphone Allah Masya Muhammad Nek Ganggu Tor Moro Moro Lugu Pecah Itu Namanya Kena A Pernah Terjadikan Seperti Itu Ini 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 Penutup Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Saya Ingin Menyampaikan Satu Hal Kita Itu Oleh Allah Diciptakan Hidup Untuk Apa Iba Untuk Ibadah Nah Tapi Kadang Yang Menghambat Kita Ibadah Itu Ada Beberapa Hal Di Antaranya Yang Pertama Adalah Kurang Ilmu Kurang Haji Ini Ini Saat Saya Lihat Orang Orang Yang Jauh Dari Majelis Seperti Kita Itu Hidupnya Nanti Beruntung Masalah Masalah Dan Kalau Terus Punya Masalah Bisa Nyelesaikan Tidak Pada Allah Subhanahu Nah Kalau Ngaji Ini Bunda Nuris Ini Sampun Dihilin Nomi Tiai Tiai Ini Ngaji Niku Guru Yang Jelas Yang Yang penting Yang terkenal Saya Lihat Di Hongkong Kadang Yang terkenal Lebih Banyak Yang Menggemari Daripada Yang Dui Ilmu Makanya Mesti Belajar Ngaji Niku Kudu Jelas Jelas Gurunya Ini Ilmu Agamanya Al-Isna Duminadine Ada Sanatnya Habib Niki Murid Sinten Sinten Murid Sinten Kiyai Murid Sinten Harus Jelas Dari Imam Murid Niki Murid Sampai Imam Shafi'i Imam Shafi'i Murid Imam Imam Malik Imam Malik Imam Abu Hanifah Niki Jelas Jangan Kiyai Yang Gak Jelas Murid Imam Samudra Nah Makanya Yang Jelas Terus Cari Ulama Itu Yang Sareat Yaitu Bener Sareat Bener Aku Senggumun Zaman Zaman Sengsakti Sakti 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 Hebat Senggisong Keramat Senggisong Mabur Mabur Itu Keramat Manu Itu Lakwali Senggisong 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 Atau Yang Bisa Menebak Nebak Senggisong Nebak Nebak Ini Kadang Kadang Seperti Itu Senggisong Kasab Kasab Orang Itu Hebat Tidak Juga Mama Loren Ternebak Nebak Nebak Kiamat Pelesen RDA Senggisong Kiamat Disini Jadi Jangan Cari Guru Yang Bener Cari Guru Yang Sarehat Yang Bener Jangan Yang Maksiat Sama Allah Yang Gendang Yang Jelas Guru Ini Tuntut Ilmu Dan Tuntut Ilmu Itu Perlu Guru Dan Hati-hati Kita Sekarang Alhamdulillah Ada Instagram Ada Media Media Youtube Isong Ngaji Yang Ada Yang Ngaji Sama Buya Yahya Bisa Lewat Ini Online Yang Ngaji Sama Habib Sapa Jindan Lewat Online Ada Yang Bisa Ngaji Sama Lir Boyo Ada Yang Bisa Sama Sidokiri Dan Lain-lain Semuanya Jelas Lagi Kadang-kadang Sekarang Ada Aliran Aliran Yang Kita Tidak Jelas Maka Bahaya Hati-hati Oke Kalau Punya Ilmu Tapi Akhirnya Ilmunya Justru Menjauhkan Dia Dari Allah Maka Itu Adalah Ilmu Yang Tidak Man Itu Yang 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 Kedua Yang Membuat Kita Tidak Bisa Taat Sama Allah Lemah Iman Iman Ini Lemah Keyakinan Sama Allah Itu Lemah Khususnya Panjenengan Yang Ada Di Mana Hongkong Itu Keadaan Ini Buat Orang Lemah Imannya Kecuali Satu Yang Kumpul Dengan Orang Yang Kuat Iman Jadi Komunitas Itu Bentik Sampai Lima Hari Monggo Kerja Dua Hari Cari Komunitas Orang Yang Menambah Iman Atau 6 Hari Liburnya Berapa Sehari Berarti 6 Hari Dengan Pekerjaan Satu Hari Hari Minggu Itu Dipakai Betul Untuk Kita Cari Komunitas Orang Yang Nambah Iman Karena Orang Itu Tergantung Teman Menung Harganya Dari Teman Tidak Ada Harganya Juga Kara-kara Teman Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Terpengaruh Sama Mereka Bohong Loh Katanya Ulama Itu Orang Kalau Lihat Orang Lihat Temannya Lihat Orang Kalau Tanya Ini Orang Sampai Ini Ada Yang Menant Menant Itu Tanya Aja Anak Kocon Kocon Jangan Tanya Dia Siapa Kocon Temannya Orang Nggak Baik Pasti Dia Nggak Baik Temannya Baik Nggak Mungkin Dia Nggak Baik Seperti Burung Burung Gereja Terbang Dengan Burung Gereja Burung Darah Terbang Dengan Burung Burung Darah Terbang Bareng Gerejo Amin Walet Mesti Satu Jenis Terus Manusia Itu Nilainya Juga Teman Saya Kasih Tahu Nyenengan Ini Selain Teman Menjaga Iman Tengah Teman Itu Juga Membuat Kualitas Kita Jadi Lebih Baik Contoh Saya Kasih Tahu Wonton Sapi Sapi Kulit 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 Sapi Karena Dia Dijual Kulit Kur'an Jadi Kulit Sapi Akhirnya Diciumi Tidak Boleh Menyentuh Kecuali Yang Burung Burung Sebab Memang Kumpul Kur'an Jadi Masuknya Ke Masjid Terus Ditaruh Di Atas Ditaruh Di Atas Kepala Diciumi Pokoknya Hebat Kulit Kedudukannya Terangkat Kumpul Kur'an Kumpul Sendal Disuruh Di Luar Kulit Ini Gak Terima Sama Kulit Ini Kenapa Orang Menghargai Dan Saya Dihargai Kulit Kumpul 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 Sandal Kumpul Kur'an Diambungi Sama Bentuknya Sama Hanya Beda Kumpul Siapa Tapi Kumpul Sandal Kumpul Sisi Kelirangan Terus Ya Allah Nasib Tapi Yang Kumpul Kur'an Terangkat Makanya Kita Itu Hadirin Carilah Perkumpulan Yang Baik Saya Dengar Alhamdulillah Disini Ada Majelis Taklim Ilham Ada Majelis Taklim Yang Lain Dan Mereka Alhamdulillah Satu Dengan Yang Lain Ini Apa Ini Membuat Komunitas Agar Kita Terangkat Kedudukan Kedudukan Oleh Allah Subhanah Cinta Cinta Itu Membuat Orang Buta Dan Tulik Kalau Sudah Cinta Ngawur Lupa Segalanya Yang Membuat Orang Maksiat Membuat Orang Jauh Dari Majelis Ilmu Dan Semuanya Orang Ibadah Males Karena Dia Terlalu Cinta Dengan Dunia Cinta Dengan Dunia Itu Pusat Dari Semua Kesalahan Malah Petaka Dan Kebinasaan Makanya Salah Satu Upaya Untuk Kita Tidak Kita Boleh Memiliki Dunia Tapi Mencintai Itu Yang Tidak Boleh Apa Bedanya Mencintai Kalau Mencintai Itu Sudah Kalau Tidak Dimiliki Dia Stres Harus Terobsesi Untuk Memilikinya Maka Itu Hati-hati Jangan Cinta Dun Terakhir Kalau Orang Mau Ibadahnya Lancar Makan Yang Halal Makan Halal Makan Halal Itu Bukan Cuma Yang Ada Tulisan Halal Nya Konutang Koncom Nya 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 Makan Halal Katanya Rasulullah Konik Duit Duit Tapi Tidak Nya Utang Itu Boleh Orang Kalau Apabila Bisa Membayar Harus Bayar Sebagaimana Nabi Sallallam Nyolatin Orang Yang Punya Utang Tidak Mau Kenapa Supaya Kak Tuman Kalau Orang Itu Punya Uang Maka Dia Harus Mendahulukan Untuk Membayar Utang Daripada Amal Yang Lain Sedekal Udah Boleh Harus Mendahulukan Bayar Jadi Makan Yang Halal Makan Yang Halal Dibagi Dua Bisa Halal Itu Karena Memang Dihalalkan Syariat Seperti Makan Kambing Makan Ini Yang Halal Sebelianya Itu Namanya Halal Atau Cari Halal Yang Cara Mendapatkannya Halal Kerjaan Yang Halal Makanan Haram Juga Seperti Itu Tapi Ada Lagi Apa Jangan Makan Sesuatu Yang Carinya Dengan Cara Yang Jadi Katanya Ulama Terbawanya Itu Yang Haram Haram Sampai Tinggal Maling Curan Maling Itu Kalau Habis Nyuri Ditangkep Sama Polisi Di Masjid Apa Di Masjid Salim Ayo Dimana Di Karauke Di Tempatnya Widet Di Tempatnya Judi Di Kenapa Karena Men Maksiat Semua Anggota Badannya Mau Nggak Mau Sadar Nggak Sadar Makanya Seperti Itu Cuma Yang Yang Bingung Malaikat Itu Korupsi Tapi Dua Berangkat Haji Duitnya Rakyat Dikawet Umroh Orang Duitnya Rakyat Dikawet Haji Ini Biasanya Ini Lepas Pren Romil Jumroh Ya Habib Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Salam Pren Osama Salam mention Al Shel Al-Fatihah 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 Al-Fatihah